Intro Masalah premanisme kembali mencuat di Bali Kali ini terkait dengan digulungnya kawanan penagih utang Dari salah satu organisasi kemasyarakatan atau ORMAS Oleh kepolusian daerah Bali di wilayah Badung Ini menjadi perhatian serius editorial Harian Jawa Post Radar Bali kali ini Mari kita simak pemirsa editorial Harian Jawa Post Radar Bali Edisi Jumat 5 Maret 2021 Sudah hadir bersama saya saat ini pemirsa Redaktur Jawa Post Radar Bali, Rosihan Anwar Untuk mengupas editorial surat kabar Jawa Post Radar Bali Jumat ini Bagaimana kabarnya hari ini Mas Rosihan? Kabar baik Mbak Buspa, demikian juga Mas Buspa ya Iya tentu saja, bagaimana untuk semangatnya? Tetap semangat, kita di Radar Bali tetap semangat Iya tentu saja Nah Mas Han, kita langsung saja Mas Han Ke halaman pertama dari Jawa Post Radar Bali Mengangkat headline atau judul utama Radar Bali Yaitu terkait dengan polda gulung kawanan ORMAS Nah ini terkait dengan kasus kelompok penagih utang Dengan kekerasan di wilayah kerobokan Badung Nah seperti apa kemudian Jawa Post Radar Bali memberitakan kasus ini Mas? Baik Mbak Buspa, jadi pemirsa bahwa ini memang menjadi atensi sekarang Bahwa ini kembali, sebenarnya ini adalah kasus lama yang kembali mencuat Jadi kita tahu bahwa premanisme ini kan sempat tirap ketika kapolda sebelumnya Yaitu Ijen Goluse yang sekarang menjadi kepala BNN Dan ini juga menjadi semacam awal-awal ini kapolda baru sudah mendapat semacam tantangan bahwa premanisme itu masih ada Jadi kita tahu kalau dari berita ini Ini kan empat orang ini atas perintah, atas suruhan ya Penagih hutang yang kemudian cara menagihnya itu kemudian dengan melakukan kekerasan kepada si korban Nah ini secara umum mungkin ini kejadian biasa atau premanisme yang umum Cuma yang menjadi atensi kami atau di Radar Bali itu adalah bahwa ini menjadi Apa ya, awal bagi kapolda baru bahwa premanisme ini masih ada Jadi ini menjadi tugas beliau bagaimana suasana yang selama ini sudah aman Perman sudah tiarap, narkoba juga sudah mungkin dimiliki Nah ini mungkin mereka masih berpikir kapolda baru kita berani nih Nah ini jangan sampai terjadi lagi karena masyarakat sudah tahu bahwa preman sudah tidak ada Atau mungkin preman sudah tiarap, nah ini menjadi tanda lagi bahwa preman akan bangkit Nah jadi kita harapkan ketertiban yang sudah berjalan itu jangan terusik lagi Walaupun kita tahu ini memang ada masalah hukum Jadi kalau memang ada masalah hutang-hutang ya sebaiknya ada ayol-ayolnya apakah di mediasi, musawarah dan sebagainya Kan cara penagihan itu ada cara-caranya yang tidak menggunakan kekerasan Lantas apa nih Mas Han, mungkin pemirsa di rumah juga banyak bertanya Mungkin yang dulu bisa menidurkan sejenak aktivitas ormas atau premanisme ini Kemudian sekarang mencuat lagi, kira-kira apa penyebabnya? Ya kembali lagi ketegasan dari kepolisian ya terutama Terutama ke polda yang dulu sangat keras Bahkan ada perintah tembak di tempat Ya mungkin ini bisa menjadi semacam alat lagi untuk kembali bawa premanisme Kalaupun memang terjadi masalah ya Ini kan dia diperintah untuk melakukan penagihan dengan kekerasan Ya kalaupun ada masalah ya selesaikan sebaik-baiknya Secara kekeluargaan, walaupun mungkin kalau sampai ke hukum silahkan ke hukum Tapi menghindari kekerasan Artinya upaya kita kembali berharap ke polda baru Dan bersama kita semua, masyarakat bersama Untuk bagaimana premanisme ini tidak tumbuh lagi Jadi mungkin tembak di tempat itu mungkin salah satu yang kita harapkan mungkin dibangkitkan lagi Ya itu sebagai mungkin trigger ya Maksudnya untuk pelaku-pelaku atau hukum-hukum yang mungkin masih ada niatan untuk melakukan kekerasan Atau aktivitas premanisme lainnya Baik Mas Han, kita tinggalkan untuk berita yang pertama Kita masuk ke halaman Metro dan Pasar Nah di halaman ketiga Metro dan Pasar Di sini disebutkan bahwasannya headlinenya ini menyebutkan Bejo ditemukan membusuk di kebun kangkung Nah ini terkait ditemukannya mayat seorang pria di kebun kangkung seputaran jalan Tukat Badung Seperti apa kemudian akan ini? Baik, ini mengingatkan beberapa waktu lalu kan sebelum ini di Buleleng juga ada kejadian Minum bersama teman, temannya dibunuh Memang kasus mirah seperti ini kan masih sering terjadi terutama di akhir pekan Satu minggu biasanya orang lagi santai, lagi di rumah libur, minum-minum dan sebagainya Mungkin ya ini kembali lagi bahwa kesadaran dari masyarakat terutama yang suka minum mungkin ya Kita gak bisa melarang tapi paling tidak bagaimana dia bertanggung jawab terhadap emosinya dan sebagainya Karena kita tahu belum lama ini Buleleng juga kejadian serupa Nah ini nyawa kan terlalu murah jadinya Jadi seolah-olah gak ada harganya Nah kembali lagi kita mungkin ya masyarakat juga bagaimana ketertiban di lingkungan Ya teman-teman mungkin minum secukupnya mungkin seperti itu ya Walaupun ada aturannya segala macam bagaimana supaya tidak sampai ya hilang nyawa Ini kan sangat ironis lah bahwa kita ingin enjoy tapi berakhir petaka seperti itu Jadi harapannya masyarakat untuk saling menjaga diri lah Karena kita juga gak bisa menghindari ada miras dan seperti ini Masyarakat sendiri kadang kurang bertanggung jawab Nah harapannya supaya ke depan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini Karena nyawa sepertinya kan tidak ada harganya Kita harapkan ke depan masyarakat be aware terhadap hal-hal seperti ini Nah terkait hal ini juga nih mas Han Apakah kemudian menjadi cambukkan lagi untuk aparat atau pemangku kebijakan Mengenai aturan dari miras ini sendiri mas Han bagaimana? Kita tahu sekarang sudah ada aturan-aturan ya pergub tentang minuman fermentasi dan sebagainya Harapannya sih itu juga bisa mengatur Jadi kita harap supaya ke depan selain aturan-aturannya Ada masyarakat juga aware sendiri bagaimana kita mungkin menjaga keluarga Bagaimana kita menjaga lingkungan Karena kadang juga namanya hal-hal seperti ini kan juga kita tidak bisa Pemerintah tentu tidak bisa mengawasi seluruh masyarakat Jadi kembali ke masyarakat mungkin bisa scumbling di lingkungan Karena kita tahu sekarang kondisinya banyak orang anggur dan sebagainya Jadi hal-hal seperti ini kembali ke lingkungan dan yang terkecil hingga yang terbesar Harapannya sih seluruh masyarakat kita sadar diri Ya tentu saja bahwasannya Mungkin permasalahan Covid ini juga menjadi salah satu alasan Pemicu Dari banyaknya kasus pembunuhan atau kriminal yang terjadi belakangan ini di Bali Jadi kita berdoa agar kasus kriminal ini tidak serta-merta meluas begitu ya mas Han ya Mungkin langsung saja nih mas Han kita ke halaman Bali Dwi Pak Nah di pertanyaan ketiga lagi-lagi ini kabar yang tidak cukup baik juga begitu ya Nah kabar di halaman Bali Dwi Pak judul utamanya yaitu Kejari tunggu audit BPKP ini terjadi di Kabupaten Gianyar Terkait dengan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Di Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Gianyar Nah seperti apa kemudian jawab peseradar Bali memberitakan Ya ini salah satu kasus dugaan korupsi Dimana ada dugaan penyalahgunaan uang sekitar 500 juta Ya ini salah satu institusi yang sebenarnya Atau organisasi yang sebenarnya kita kenal Palang Merah Indonesia itu kan kemasyarakatan sosial ya Cukup ironis Kalau mereka salah menggunakan keuangan Nah ini sekarang kan kejari Gianyar lagi menunggu Hasil dari audit dari badan pengawas keuangan dan pembangunan perwakilan Bali ini Nah jadi mungkin nanti ini kejari untuk melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan ke tempat Jadi kita tunggu saja Karena uang 500 juta itu sebenarnya kan gak kecil Yang artinya bagaimana nanti di pengadilan kejari bisa membuktikan apa nih yang terjadi Dan pihak-pihak terkait mungkin bisa mempertanggungjawabkan Karena bagaimanapun itu kan uang yang besar Yang seharusnya mungkin itu untuk darah, untuk operasional PMI Karena kita tahu PMI sekarang sering jadi kebencana Orang butuh darah, orang butuh bantuan ambulan dan sebagainya Mungkin dana itu untuk itu mungkin telah masuk kantong Jadi ini sekarang yang sedang kita tunggu Semoga kejari pekerja baik Dan nanti di pengadilan bisa terungkap Bagaimana itu dugaan uang 500 juta itu Saya rasa juga ini mungkin pendapat saya pribadi Tetapi kenapa harus lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan masyarakat Menjadi seakan-akan jadi ladang yang empuk begitu untuk kasus-kasus korupsi ini ya mas Han ya Tentunya kita berdoa Saya harap kita ini kan kembali ke kepimpinan Jadi PMI dia punya manajemen sendiri, pengurus Yang mungkin ya kita nggak tahu Nanti mungkin di pengadilan yang akan membuka seperti apa dugaan penyalahgunaan uang itu Dan kita tentu saja berdoa untuk segera terselesaikannya kasus korupsi ini Karena nilainya cukup besar Dugaan korupsi Dugaan korupsi 500 juta Nah sekarang kita ke sportmanian Buat yang suka olahraga Betul sekali Terutama sepak bola Terutama sepak bola Nah untuk halaman terakhir kita nih Halaman terakhir dari Jawa Post Radar Bali Edisi 5 Maret 2021 Disini mengambil judul utama atau headlinenya yaitu Mau bikin prank lagi nih PSSP katanya ya Ini berhubungan dengan kasus batalnya Uji Coba Timnas U23 Versus Tira Persikabo Belum lama ini Nah dimana sejumlah pihak meminta PSSI lebih serius mengurus perizinan laga uji coba Supaya hal serupa tidak terulang Nah salah satunya di Bali United yang akan uji coba di Jakarta dalam waktu dekat Nah seperti apa nih Jawa Post Radar Bali Ya kemarin kan sempat viral ini Betul Ketika kita banyak yang sudah kecil ya Ini kena prank lah Kena prank Katanya Timnas mau uji coba lawan Tira Ya memang mereka sudah mau uji coba Cuman ternyata akhirnya terganjal karena Apa namanya Ijinnya ternyata lambat diurus oleh PSSI di Jakarta Jadi kita berharap Terutama dari Bali United sendiri Karena kita ada kepentingan mau ke AFC Kemudian nanti ada ke Pela Kemenpora dan sebagainya Sebelum Liga Sabtu berjalan Kalau yang tidak PSSI ini lebih serius Ya karena kasus ini kan sudah bukan yang pertama kali Selalu berulang bagaimana PSSI itu lelet, lemah dalam koordinasi dan sebagainya Nah jadi dari pihak Bali United sendiri terutama instan-instan sepak bola di Bali ini Pak Yabes Selagi CEO Bali United sudah juga bicara Walaupun ya beliau mungkin ya masih normatif Tapi paling tidak sudah tujuannya jelas bagaimana PSSI ini Supaya benar-benar serius Karena kan Liga 1 mau digulirkan Sementara perbandingannya di Liga Luar Negeri Misalkan di Asia Setenggara pun Mereka sudah mampu menggulirkan Liga Kenapa kita belum bisa Ya kembali berarti PSSI-nya yang harus lebih serius Ya terutama masalah perizinan Saya rasa ketua PSSI sudah melakukan pendekatan ke pemerintah Ya Liga 1 sudah akan digulirkan Paling tidak ini sudah menjadi titik awal Nah kembali sekarang PSSI yang harus serius Dan harapannya nanti karena Karena Bali United yang Jumat ini kalau gak salah Atau akhir pekan ini yang akan dicoba di Jakarta Harapannya gak terulang lagi gagal, batal ya Karena tentu akan banyak dirugikan Tiket sudah beli dan sebagainya Untuk persiapan ke Jakarta Ternyata gagal tentu yang dirugikan klub Seperti itu Jadi kita tidak ingin hal itu terulang Dan harapannya PSSI yaitu serius Bagaimana Liga ini kembali bergulir di Indonesia Walaupun mungkin masih COVID Tapi kan ada prokes-prokesnya Betul sekali dan tentunya kita sama-sama berdoa Agar gelaran olahraga ini tentunya tidak ditunda lagi Sudah satu tahun lebih ini kita bersabar menunggu adanya Pekan olahraga seperti ini Liga seperti ini Kompetisi seperti ini Tentu saja hal mengenai Liga yang kita bahas barusan Jadi kabar terakhir yang kita bisa sampaikan Baik pemirsa Nirwana TV Informasi tadi sekaligus menutup Nirwana sepekan kali ini Anda bisa mengakses siaran kami Melalui cisi digital terestrial Atau mengunduh aplikasi Jet and Stream melalui gawai Anda Nirwana sepekan berimbang dan inspiratif Om Santy 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 Santy